Intro Meski tidak menimbulkan kemacetan dalam aksi damai yang diikuti oleh puluhan mahasiswa di depan Mal Ramayana Bontang pada Senin pagi tadi, namun puluhan personil dari Polres Bontang tetap berjaga-jaga demi menjaga kelancaran arus lalu lintas. Ditemui di tengah-tengah aksi damai, Kasat Lantas Polres Bontang AKP Irawan Setiono mengaku telah mengantisipasi kemacetan pada aksi damai tersebut dengan melakukan pengalihan arus lalu lintas dari Jalan MT Haryono ke Jalan MH Tamrin demi menghindari kemacetan. Adapun mungkin aksi tidak terlalu lama di wilayah kota, di arahan tidak menggunggu arus lalu lintas. Adapun pantauan sekarang, kota lintas masih berjalan dengan normal, masyarakat juga sudah mengetahui bagaimana arus lintas ini, sehingga tidak terlalu mengganggu arus lintas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan seadari. Aksi bela rakyat ini diikuti puluhan mahasiswa menuntut kebijakan pemerintah dalam kenaikan tanda nomor kendaraan bermotor, kenaikan tarif pengurusan BPKB kendaraan, serta mempertanyakan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan provinsi serta pemerintah daerah yang saat ini masuk dalam program legislatif nasional 2017. Setelah selesai menyampaikan orasinya di depan Mal Ramayana Bontang baru, puluhan mahasiswa kemudian bergerak menuju kantor DPRD Bontang untuk menyerukan aksi serupa. Demikian, Exposkaltim melaporkan. Terima kasih telah menonton!